Keluarga Besar Paguyuban Seniman Seniwati Sawyunan P4S bersama Elviana Entertainment, Latifah Entertainment, menggelar Kogdar Silaturahni, santunan anak yatim piatu dan orang Jokho sebanyak 50 orang bertempat di Sekretariat P4S Jalan Babakan Damai Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Pimpinan Elviana Entertainment Ujuk Supriyatna dan Eki Sumanti sangat mengapresiasi sekali dengan adanya P4S mengadakan santunan anak yatim piatu, membuktikan bahwa P4S makin kompak, makin solid dan tetap saikat sawyunan. Mudah-mudahan kedepannya semakin bisa lebih kompak lagi. Jangan berhenti hanya satu kali santunan, dan harus terus mengadakan kegiatan hal yang positif berbuat kebaikan, ucapnya. Ketua Paguyuban Seniman Seniwati Sawyunan P4S Sukabumi, Haji Iwan Setiawan atau Sapaannya dipanggil Iwan Oli mengatakan, Alhamdulillah hari ini mengadakan Kogdar dan Silaturahni sesama rekan pengurus semua anggota P4S serta memberikan santunan anak yatim piatu dan orang jompo sebanyak 50 orang di RT 17, RW 08 bertempat di Sekretarian P4S, Jalan Babakan Damai Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, ungkapnya. Lanjutnya, santunan ini akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dan kami juga ucapan terima kasih yang telah membantu demi terlaksananya santunan anak yatim piatu dan orang jompo khususnya kepada Elviana Entertainment dan Latifah Entertainment, yang sudah memperhatikan anak yatim piatu. Kami berharap kedepannya santunan untuk anak yatim piatu dan orang jompo akan lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Setelah acara pembagian santunan anak yatim piatu dilanjutkan dengan acara ramah tamah, satu hati satu janji saikat sawyunan, pungkasnya. Sukabumi OIS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.